Al-Fatihah Tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya Tapi yang dilihat Allah Allah tak melihat badan tubuh kamu Tidak melihat rupa wajah kamu Yang dipandang Allah Hati kamu Dan amal kamu Kecuali orang-orang yang beriman Apa itu iman? Atasdiqu bilqalbi Dibenarkan oleh hati Cukupkah hati saja? Tidak Al-Iqraru bilisan Diucapkan dengan lidah Maka bersyahadat bagi yang mu'alab masuk Islam Disaksikan Selesai salat Jum'at ini Kata pengurus masjid Jangan pulang Karena kita menyaksikan Ada saudara kita yang akan bersyahadat Lalu ditanya apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan? Tidak Apakah anaknya ingin menikahi muslimah anak orang Islam? Tidak Lalu kenapa? Karena kesadaran Maka disaksikan semua orang beriman Dia berkata Asyhadu an la ilaha Illallah Cukupkah hanya itu? Tidak Karena banyak yang percaya kepada Allah Tapi menolak Muhammad Maka disertai dengan Asyhadu anna muhammadan Rasulullah Itu yang diulang dalam azan Itu yang diulang lagi dalam ikhamat Itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal Itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir Bahkan dalam ucapan zahir dan batin Kita tetap menyertakan dia Tak nampak di pelupuk mata Tapi kita ucapkan salam kepadanya Assalamualaikum Ya Rasulullah Lalu kemudian setelah orang beriman Tak cukup hanya hati Disertai dengan lidah Wal amalu bil arkan Anggota tubuhnya ikut beramal Illallah Alladzina amanu Orang beriman Dia tidak masuk dalam yang rugi Lalu setelah itu Barulah Allah berkata Wa amilus salihat Orang-orang yang beramal salih Orang selalu menyangka amal salih itu puasa Maka banyak puasa Senin Kamis Orang menyangka amal salih itu zakat Maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal Orang menyangka amal salih itu adalah Baca Quran Khautam Quran Betul, tidak salah Itu semua amal salih Tapi makna amal salih yang umum adalah Semua perbuatan yang dilandasi iman Atas nama Allah